Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 27 Yotam, Raja Yehuda Yotam berusia 25 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 16 tahun. Ibunya bernama Yerusa, Putri Zadok. Ia melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan, sama seperti Uzia, ayahnya. Sebelum Uzia berdosa kepada Tuhan karena memasuki tempat kudus dalam baik Allah. Tetapi rakyatnya telah menjadi sangat jahat. Raja Yotam membangun pintu gerbang tinggi di baik Allah dan memugar tembok Ovel. Ia juga membangun kota-kota di dataran tinggi Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia menang perang atas orang Amon sehingga selama 3 tahun berikutnya ia menerima upeti tahunan dari mereka berupa 100 talenta atau 3.400 kg perak, 10.000 kor atau 3.600.000 liter gandum, dan 10.000 kor jelai. Raja Yotam menjadi sangat berkuasa karena ia mengikuti jalan Tuhan, Allahnya, dengan saksama. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Yotam, segala peperangannya, dan kegiatan lainnya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel dan Yehuda. Singkatnya, ia menjadi Raja pada usia 25 tahun dan memerintah di Yerusalem selama 16 tahun. Setelah meninggal, ia dikuburkan di kota Daud di Yerusalem. Ahas, putranya, menjadi Raja Baru menggantikan dia.